Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya agar orang yang sakit mental seperti saya yang terkadang sembuh, terkadang kambuh bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW dan bisa meneladani akhlaknya Jujur Buya, selama bertahun-tahun hidup di dunia yang usiaku hampir 36 tahun ini aku belum bisa dewasa pikiranku masih seperti anak-anak dan sulit beradaptasi dengan lingkungan malah seringkali membuat kesal orang tua dan umat Rasulullah SAW apakah saya pantas jadi umat Rasulullah padahal haul ulama dan haul Habib Ali Al-Habshi di Solo kemarin aku gak bisa hadir juga mohon solusinya Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini laki-laki mental lagi banyak jadi kayaknya sepertinya banyak yang masuk permasalahan tapi gak apa-apa biarkan pertanyaan seperti itu agar kita semua punya kesadaran nah seperti yang bertanya coba dia ngerti loh ya kebenaran nyakiti ibunya tuh gak boleh orang lain gak boleh cuman dia tuh punya perilaku sering nyakiti di luar kontrolnya dia karena memang sudah mentalnya gak sehat cuman dia sadar cabarubatnya gimana gak bisa anda begitu saja anda datengkan subhanallah kita duduk dengan pakar-pakar sekolah itu unik mereka punya ini tentang orang punya kebiasaan begini begini ini itu memang ada sebabnya dan seterusnya itu ilmu makanya menghibur para ustadz jangan sombong dengan ilmunya itu ilmu kalau anda tidak punya serahkan pada ahlinya ini bagian ilmu yang harus dihadirkan dan kita juga pengen nyelesaikan problem masalah umat banyak kita tanya kepada mereka kalau orang begini harus bagaimana dan ini kayak macam-macam begini ini dia sebenarnya rindu ingin kepada Allah dan Rasulnya tapi ternyata dia di rumah itu gak sabar dengan umiknya tiba-tiba marah-marah sama umiknya bahkan sampai suatu ketika ada seorang itu nyacik ibunya dia menyesal setelahnya kenapa kau bisa mencaci seperti itu gak tahu saya saya kalap bukan kalap ini kau sudah-sudah mentalmu sudah gak benar orang hati baik selagi tidak punya masalah mental kalap kayak apapun dia masih bisa menjaga tapi berarti mungkin juga hatimu sudah jelek banget tapi kalau jelek banget enggak sih buktinya mencala yang bertanya tadi kan nyesel aku kok kayak begini apakah saya bisa dekat dengan Nabi dan sebagainya dia sadar tinggal pergi ke dokternya dokter mental kalau datang ke ustaz nasihat belum tentu cukup anda dengan nasihat ada trik-triknya ada tip untuk bisa menyembuhkan itu ada bagiannya tolong kepada orang punya masalah-masalah begitu ingin rindu kebaikan tapi gak bisa pengen baik sama ibunya tapi marahan sampai suatu ketika ada seorang seorang perempuan saya kasar dengan suaminya dia nangis tapi kenapa kok saya kasar bu ya iya bu saya enak banget dengan suami saya kamu hamil kali enggak enggak ada kan orang hamil kalau lihat suaminya enak itu enak-nekan itu pengen dekat tapi gak bisa mau muntah itu ada model-model begitu itu saking cintanya sama suami saking cintanya suami di uji pelan-pelan deh jarak-jarak dikit deh tapi ada yang tanpa adama tapi tiba-tiba marahan sama suami marahan sama istri maka itulah sama ibunya enggak akur padahal dia pengen berbuat baik tapi gak bisa berarti mentalmu mentalmu yang harus dibenahi maka lagi-lagi seperti jawaban sebelumnya sering kami sebut masalah ini dan alhamdulillah banyak anak-anak termasuk anak-anak kita yang sekolah di dokter mental ini juga dokter juga sebetulnya di sekolah psikologi ini banyak dan harapan kami memang bisa menyelesaikan problem umat dan memang betul selama ini banyak orang ngadu punya masalah dengan kami ternyata tidak bisa diselesaikan dengan hukum agama akan tapi harus hukum agama hukum agama akan tapi cara agama yaitu seperti yang dilakukan sehingga fatwa disesuaikan dengan mentalnya bukan berarti ilmu psikologi bertanggungan dengan agama tidak bagian daripada menyelesaikan problem agama itu sendiri insyaallah ya tetap datang kepada ahlinya ahlinya untuk bisa diselesaikan supaya Anda difahamkan ada mental yang jadi mental itu kalau gak benar seperti kulit gak sehat orang senang di kuyur air seger tapi kalau kulit gak sehat gatel atau pedih loh kok bisa bedih kan aneh karena apa lampu itu indah cuma bagi sebuah silau sekali berarti matamu yang gak sehat yang lain mengatakan indah kau kesilauan bukan begitu udara sepoi-sepoi enak tapi dia kedinginan berarti kamu sakit seperti itu baik harus kepada ahlinya mohon maaf ya Anda yang merasa punya penyakit ini kalau sudah disebut psikolog jangan alergi jangan marah tolong yang punya anak di tempat-tempat ada sebagian sekolah memang sekolah itu sekolah-sekolah maju jadi dok gurunya pun memikirkan tentang sisi ini bukan sisi fisik saja tolong wahai para orang-orang tua itu kalau anaknya dibahas masalah psikologi jangan marah karena itu salah satu cara untuk menyelesaikan problemnya kalau itu tidak selesaikan tetap saja nanti urusan dengan orang tuanya juga gak baik hanya karena jauh saja gak menampannya masalah di kondoknya atau di sekolahnya berantem sama saudaranya di rumah sama ibunya baik-baik ya jarang ketemu ibunya kerja pagi pulang sore itu waktu tidur tidur marah gimana coba sehari aja jalan sama ibunya berantem itu anak karena memang mentalnya yang rusak ini saja setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa s.a.w.